Yuk kita bikin soto betawi buat menu makan siang nanti Haluskan dulu semua bahan bumbu halus Aku pakai chopper dari Idealife Pisaunya tajam dan harganya terjangkau Kalau udah halus kita lanjut ditumis ya moms bumbunya Ini pakai frypan dari Idealife ya Tipe IL-18SP Tumis sampai harum sisihkan Lalu kita rebus dagingnya Masukkan dulu semua bahannya Kita rebus pakai slow freezer cooker dari Idealife Tipe IL-704A Tutupnya bisa di lock ya Jadi gak takut mental walaupun tekanan tinggi Kita rebus sampai dia empuk Habis itu Kalau udah empuk kita buka Tambahkan bumbu yang udah kita tumis tadi Habis itu kita kasih juga Kaldu sapi dan garam Next kita tambahkan airnya juga gak apa-apa Terus diaduk rata Tambahkan juga santan Ini aku pakai santan instan Untuk takaran lengkapnya ada di kolom caption ya Aduk yang rata Jangan lupa dikoreksi rasanya Masak sampai mendidih kembali Kalau udah kita siap sajikan deh Bersama kentang, tomat, dan pelengkap lainnya Soto Betawi siap dinikmati Ini seger Enak banget ya Apalagi buat menu makan siang Bareng keluarga Bikinnya juga super gampang Jangan lupa ditambahin sambal juga Biar makin seger All cookware di video Aku beli di Idealife ya Kalian bisa cek Sopinya Ataupun IG-nya Yuk cobain bikin juga di rumah Mums Sampai jumpa di video selanjutnya